Makan, tidur enak seperti bapak-bapak dan ibu sekalian Jadi, berangkat dari pemahaman seperti itu Maka kata cacat itu sudah tidak digunakan lagi Sehingga digunakan kata disabilitas yang lebih memperhatikan tentang hak dan mertabat Si penyandang disabilitas itu sendiri Bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak dan mertabat yang sama seperti yang bukan non-disabilitas Satu lagi kita menggunakan kata disabilitas itu karena kita telah mengadopsi CRPD Dalam CRPD itu sudah diadopsi kata disabilitas Sehingga untuk semua penggunaan kata cacat itu diganti dengan disabilitas Contoh yang paling kita bisa lihat sekarang adalah misalnya Persatuan Penyandang Cacat Indonesia itu sudah diganti menjadi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Itu salah satu dampak dari adopsi CRPD untuk istilah cacat Satu lagi misalnya Himpunan Wanita Cacat Indonesia Sekarang sudah menggunakan istilah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Dirajukan lagi Setelah kita mengetahui lapar belakang dari penggunaan istilah disabilitas Atau tidak lagi menggunakan istilah cacat Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian disini Ada yang mengerti tentang arti dari disabilitas itu sendiri? Kita tidak akan menilai jawaban itu salah atau benar Tapi saya mohon seandainya ada yang tahu Kira-kira menurut pemahaman Bapak dan Ibu disini Arti disabilitas itu apa? Nanti teman saya, Riri, akan mencatat jawaban Bapak dan Ibu disini Mungkin 2-3 orang bisa Siapa yang mau memberi jawaban? Orang yang memilih keterbatasan untuk melakukan kegiatan tertentu Perlu satu jawaban lagi kira-kira apa? Bisa tolong jawab? Arti dari disabilitas itu apa? Orang yang memiliki keterbatasan khusus Kalau melakukan sesuatu aktivitas Yang orang lain bisa melakukan Tiga jawaban ini kita simpan dulu Nanti jawabannya akan ada di akhir sesi ini Sekarang memahami disabilitas Kita tentang memahami disabilitas Kenapa sih kita perlu memahami tentang disabilitas? Kira-kira ada yang salah Saya mau tanya Dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu ada yang belum pernah tersentuh oleh disabilitas Adanya orang disabilitas di sekitar Ibu dan Bapak Disabilitas ya tidak hanya disabilitas yang karena sakit Karena usia Ya kan? Karena kecelakaan Jadi kalau Ibu dan Bapak disini sama sekali belum pernah melihat orang disabilitas di sekitar lingkungan ibu atau di rumah ibu itu wah hebat sekali Karena disabilitas itu ya Kalau yang saya baca itu sekitar 15% dari penduduk dunia itu penyandang disabilitas Menurut catatan WHO tahun 2012 kemarin Jadi sekitar 1 miliar penduduk dunia itu adalah penyandang disabilitas Nah mengapa kita perlu memahami tentang disabilitas ini? Tentunya kita bisa lebih mengetahui persoalan dan kebutuhan yang dihadapi penyandang disabilitas Terutama bapak ibu yang duduk di pemerintahan ini yang membuat kebijakan-kebijakan tentunya dengan memahami dan memiliki kepekaan terhadap disabilitas Akan melibatkan penyandang disabilitas dalam pembuatan kebijakan kebijakan bapak dan ibu sekalian Contoh dari pembuatan kebijakan yang tidak melibatkan penyandang disabilitas misalnya kita bisa lihat dari TPS yang tidak akses Kita tidak tahu apa yang dibutuhkan pengguna kursi muda untuk bisa ke TPS itu Kita tidak tahu apa yang dibutuhkan penyandang penyandang yang terang misalnya untuk mengetahui suara Itu hal-hal yang bisa dijadikan contoh bagaimana tidak dilibatkannya penyandang disabilitas dalam pembuatan kebijakan Jadi intinya adalah untuk meningkatkan kepekaan bapak dan ibu sekalian tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan penyandang disabilitas Nah untuk lebih mengetahui persoalan dan kebutuhan penyandang disabilitas tersebut tentunya akan lebih enak kalau kita melakukan role play Atau peran bagaimana rasanya, apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas Apa yang menjadi persoalan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari Kami sudah menyediakan alat bantu agar bapak dan ibu sekalian bisa menggunakan peran Terima kasih telah menonton! 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 Tentang anak, tentang perempuan, tentang etnis, tentang ras dan juga termasuk ke dalam disabilitas Jadi muncullah ini model sosial Dimana mereka memandang bahwa disabilitas seseorang itu terletak pada lingkungannya yang tidak accessible Jadi bukan kepada kondisi fisiknya mereka itu sendiri Kemudian dikeluarkanlah model biopsikososial Jadi yang menggabungkan antara model medis dengan model sosial Model biopsikososial ini baru berkembang tahun 2011 Dia dikembangkan oleh FBHO Dan memang masih belum banyak Saya rasa ini masih belum terlalu banyak juga dikenal Dan kebanyakan yang masih dikenal yang dikembangkan ini model sosial Karena kita memang kelompok disabilitas ingin hak-haknya itu diakui Itu yang isu paling mendesak sekarang Oke ini sekarang kita lihat disabilitas fisik dan gerak Yaitu dia ini cacat tubuh bagian tangan, tubuh bagian bawah, amputi tangan Nah ini yang biasanya yang ini apa Organ luar ini untuk gerak Dan kemudian ini ada spinal cord disability Nah ini yang kerusakannya itu di saraf Jadi tidak semua pengguna kusi roda itu Kondisinya sama Seperti Mbak Diana dengan Ribuan itu beda Mbak Diana itu polio Sementara kalau Ribuan teman kami itu dia spinal cord disini Ininya itu rusak Jadi dia sama sekali tidak bisa menggerakkan kakinya Kalau Mbak Diana masih bisa sedikit menahan tubuh Karena yang diserang dengan Mbak Diana yang mengalami kesalahan adalah otot Sementara kalau Ribuan itu dia sudah saraf Benar-benar udah gak ngerasa lagi kaki Bagian dari pinggang ke bawah itu dia udah gak ngerasa Dan udah gak bisa berfungsi Barangkali disini ada dari Aktivis disabilitas yang bisa menjawab Nah penderita cacat itu istilah itu ada di undang-undang sebelum dan sesudah tahun 81 Kemudian tahun 97 ada undang-undang nomor 4 tentang penyandang cacat Dan disitulah penderita menjadi penyandang Jadi penyandang cacat Kemudian terus kebunan terus Akhirnya sekarang ini dilatifikasi Menjadi CRPD menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2011 Tentang penyandang disabilitas Nah disini penyandang sudah ganti istilah penyandang disabilitas Lain lagi ini ada keucap yang terkandung beda lagi Kemudian kalau untuk sistem pendidikan nasional Itu menyebutnya berkebutuhan khusus Karena memang disitu Dignas adalah provider dari pendidikan Jadi kan anak tumor netra, anak dyslexia, anak otis Ini sedih dia, anak indigo, anak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!